Budi Ksatria Jilid 4. Senbok Hang segera putar telapak kanannya melakukan pembabatan, ujung tangannya langsung memengbalurat nadi di atas pergelangan lawan. Siaw Ling tarik kembali telapak tangan kanannya ke belakang, telapak kiri bekerja keras menghajar dada orang. Tahan bentarit Bun Hong tu mendadak sambil menerjang masuk ke dalam ruangan itu. Selama ia lari masuk ke dalam ruangan, antara Siaw Ling serta Senbok Hang telah melangsungkan empat jurus serangan, kedua belah pihak sama-sama menggunakan gerakan yang paling ampuh dan paling cepat untuk berusaha merobohkan lawannya. Setelah Hid Bun Hong tu campur tangan sambil mengayunkan pedang pendeknya yang tajam, terpaksa Siaw Ling serta Senbok Hang meloncat mundur ke belakang. Rupanya dalam beberapa gebrakan barusan Senbok Hang telah dikejutkan oleh kesaktian, keganasan serta kecepatan gerak serangan musuhnya dengan pandangan tajam. Ia tetap wajah Siaw Ling tanpa berkedip kemudian tegurnya, siapakah sebenarnya dirimu Siaw Ling tertawa dingin, ia tetap tidak mau bicara. HMM. Hebat betul daya tahanmu, tetapi aku orang si sen suatu ketika pasti akan berhasil memaksa kau untuk buka suara, jengek Senbok Hang mendengkol. Sementara itu Hid Bun Hong tu telah memungut kotak kayu serta tongkat Sian Chi yang tersebut, ujarnya, aku minta sebelum kita berhasil keluar dari istana terlarang, lebih baik janganlah terjadi perpecahan di antara kita sendiri, kita harus bekerjasama untuk menanggulangi semua bencana yang bakal kita hadapi. Ia undurkan diri terlebih dahulu dari ruangan itu, kemudian sambil letakkan kotak kayu, tongkat Sian Chi yang serta pedang pendek itu ke atas tanah hujarnya, sekarang kita telah berhasil mendapatkan tiga macam benda mustika, sudah tiba waktunya pula bagi kita untuk membagi hasil dari penemuan ini, apa masa tongkat Hwasyo itu pun kau masukkan sebagai salah satu barang taruhan protes Senbok Hang dengan alis berkerut. Kenapa tidak pertaruhan ini toh tergantung nasib dan rejekinya masing-masing, siapa yang mendapatkan tongkat Hwasyo tersebut, maka dia harus salahkan pada nasib sendiri yang kurang mujurit Bun Heng, kalau dilihat tampangmu seolah-olah kau punya kepercayaan untuk menangkan taruhan ini, oh 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 oh, jadi Sen Toa Chung Chu tidak percaya dengan kejujuranku HMM Senbok Hang mendengus dingin, Kalau kau berani main gila dalam pertarungan ini, sekalipun aku ada maksud membereskan jiwamu, aku rasa saudara itu pun tak akan menghalangi niatku untuk cabut keluar jiwa anjingmu itu sambil berkata ia tetap wajah Siauling seolah-olah dia sedang menantikan jawaban dari lawannya. Siauling tetap membungkam, ia pandang sekejap ke arah It Bun Hantu kemudian mengangguk. Disinilah letak kelihayan dari hubungan segitiga tersebut, masing-masing pihak sebentar berkawan sebentar bermusuhan, siapapun berusaha untuk menjatuhkan musuhnya dengan akal. It Bun Hantu tertawa terbahak-bahak, dari sakunya dia ambil keluar tiga biji metu uang sambil digenggam dengan tangan kanannya, kalau memang kalian berdua tidak mempercayai diriku, baiklah. Terserah siapa yang mau pegang metu uang ini Sen Bok Hang melirik sekejap ke arah Siauling, lalu menerima ketiga metu uang tersebut, ujarnya, aku mempunyai satu usul, entah bagaimana menurut pendapat kalian berdua It Bun Hantu sengaja membungkam, rupanya ia hendak paksa Siauling buka suara. Siapa tahu si anak muda itu tetap membungkam seribu bahasa. Kedua belah pihak sama-sama membungkam hingga lama sekali, akhirnya It Bun Hantu tak kuat menahan diri dan bertanya apa usulmu itu menurut pendapatku, kenapa barang-barang ini tidak kita bagi setelah semua barang yang ada di dalam istana terlarang berhasil kita temukan semua It Bun Hantu segera menggeleng. Ketika sepuluh orang tokoh sakti itu memasuki istana terlarang tempo dulu, dalam hati mereka tahu semua bahwa pertarungan ini sangat mempengaruhi mati hidup mereka, karena itu senjata tajam yang dibawa masuk merupakan senjata mustika yang paling dasyat. Menurut apa yang ku ketahui di dalam istana ini paling sedikit ada dua bilah pedang kenamaan, sedang apakah benda yang lain siapapun tak ada yang tahu. Ia tuding kotak kayu cendana yang ada di atas lantai itu, kemudian meneruskan, ambil contoh saja dengan ketiga macam benda mustika yang berada di depan mati kita saat ini, kalau dilihat memang pedang mustika yang amat tajam itu merupakan benda yang paling berharga tetapi pedang itu kalah misteriusnya dengan kotak kayu cendana. Karena itu sulitlah bagi kita untuk memilih benda manakah yang paling bagus di antara ketiga benda itu, kita harus berpikir secara mendalam dan matang, sebab setiap benda yang dibawa masuk ke dalam istana terlarang tentu patut disebut sebagai berharga. Contohnya tongkat hwasyo itu, sepintas lalu benda itu memang merupakan suatu benda biasa, dimanapun dalam dunia persilatan gampang untuk mencari tongkat semacam itu, tetapi setelah benda itu berada dalam istana terlarang maka keadaannya jadi berbeda. Siapa tahu kalau tongkat hwasyo itu justru merupakan benda yang paling berharga di antara benda-benda mustika yang lain pandai sekali orang ini berbicara, begitu menarik dan tepat alasannya membuat orang jadi sulit untuk memberdakan mana yang sungguhan dan mana yang palsu, batin siauling. Tampak It Bun Honsu angkat kepalanya dan tertawa tergelak, kemudian ujarnya kembali, mungkin kalian semua tak sudi mempercayai perkataanku bukan tanda tanya ucapan dari It Bun Heng mengandung arti yang sangat mendalam, sulit bagi orang untuk menangkap arti yang sebenarnya, bila kau bisa menjelaskan lebih jauh tentu saja itu jauh lebih baik sahut senbok hang. It Bun Honsu termenung sejenak kemudian berkata, benarkan tujuan kita masuk ke dalam istana terlarang hanya ingin mendapatkan pedang-pedang berharga itu kecuali itu, masa kedatangan kita adalah untuk menyambangi layon para jago liha'ai tersebut. It Bun Honsu tersenyum Seandainya tongkat Honsu itu adalah milik seorang paderi sakti dari kuil siauling si, setelah ia tahu bahwa jiwanya sukar untuk lolos dari istana terlarang, maka ia segera mencatat seluruh ilmu silatnya di atas tongkat itu. Aku ingin tanya mana yang lebih berharga antara ketiga macam benda itu? Kitab suci dalam kotak pedang mustika ataukah tongkat Honsu itu? Anda kata demikian keadaannya, tentu saja aku pilih tongkat Honsu itu jawab senbok hang dengan cepat. Tapi sayang kitab suci itu belum tentu adalah kitab suci sungguhan, di atas tongkat Honsu pun belum tentu ada catatan ilmu silatnya. Tolong tanya bagaimana caranya kita membagi ketiga macam benda mustika itu? Tong Lo Tai Tai yang selama ini membungkam, tiba-tiba menghela nafas panjang. Pujinya, It Bun Sian Seng, kau benar-benar seorang terpelajari yang liai, aku merasa sangat kagum dengan kecerdikanmu Oha, Tong Lo Tai Tai terlalu memuji sorot matanya beralih kembali ke atas wajah senbok hang, lanjutnya. Itulah yang dikatakan orang siapa yang merasa menang belum tentu menang, siapa yang merasa kalah belum tentu kalah, kesemuanya hanya takdir dan nasiblah yang menentukan kalau ku dengar dari pembicaraan It Bun Heng barusan, apakah kau beranggapan bahwa ketiga macam benda mustika itu lebih baik? Jangan dibagi dulu, aku rasa dibagi lebih baik, daripada setelah barang yang kita temukan kian lama kian bertambah banyak membuat metu kita berkunang-kunang dan pikiran jadi bingung untuk membaginya, kan urusan jadi merepotkan sekali, baiklah kalau begitu ujar senbok hang, ia segera menyembunyikan kedua belah tangannya ke belakang punggung. Kemudian sambil mengacungkan kepalan kanannya ia berseru. Nah, tebaklah berapa jumlah metu uang di dalam genggaman Kuit Bun Hontu menoleh ke arah Siaw Ling dan katanya, lebih baik kau tebak dulu kali ini Siaw Ling tidak dapat membungkam lagi, terpaksa ia menjawab dengan suara lantang, dua biji hanya itu yang dikatakan, selanjutnya pemuda itu membungkam kembali seribu bahasa. HMM, aku kira kau tak bisa bicara? Tebakanmu tepat sekali, seru senbok hang. Sambil berkata ia acungkan tangannya ke depan dan membuka genggamannya, di situ terlihat dua biji matu uang yang tergenggam. Saudara ini telah menangkan pertandingan, maka sesuai dengan peraturan ia boleh memilih lebih dahulu kata Kuit Bun Hontu. Setelah ia pilih benda yang disukainya kita baru saling menebak lagi tak usah, aku persilahkan sentuh acungcu memilih terlebih dahulu, biar aku yang paling belakang. Kuit Bun Heng, apakah kau tidak dirugikan dengan kera itu ejek senbok hang? Jago menang belakangan, siapa tahu justru akulah yang paling beruntung ketika ia berpaling lagi ke tengah kalangan, terlihatlah Siaw Ling sedang bungkukan badan hendak mengambil pedang pendek itu. Jelas pemuda ini sudah tertarik oleh pedang yang sangat tajam ini. Di kala ujung jarinya hampir menyentuh pedang itu tiba-tiba terdengar peklipeng berteriak, ambil kotak kayu itu, Siaw Ling tertegun dan segera berpaling ke arah gadis itu, sorot matanya diliputi penuh tanda tanya. Maukah kau turuti permintaanku hanya kali ini saja pinta peklipeng dengan nada setengah merengek? Ambilah kotak kayu itu Siaw Ling tidak tega menolak permintaan gadis itu, apalagi membuat dirinya kecewa. Maka ia pungut kotak kayu tersebut dan meloncat mundur ke belakang. Sekarang giliran senbok hang yang maju ke muka, sambil melangkah ke depan ujarnya lagi, It Bun Heng benarkah kau mengalah kepadaku perkataan seorang lelaki sejati berat bagaikan bukit, tentu saja aku benar-benar mengalah kepadamu. Kalau memang It Bun Heng berlaku demikian sungkan terhadap diriku, ya ah, apa boleh buat? Biarlah aku tinggalkan sebuah benda yang terbaik untukmu sambil berkata kepala kampung dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini segera mengambil tongkat hosyo yang tersandar di tepi lantai. Tongkat itu merupakan senjata biasa yang seringkali digunakan oleh para pendeta, bukan saja bentuknya kasar bahkan besar dan berat. Tindakan senbok hang memilih benda tersebut sungguh diluar dugaan siauling sekalian. It Bun Heng tersenyum sambil mengambil pedang pendek yang tersisa ia berseru, Andai kata isi kotak kayu itu adalah kitab doa, dan andai kata di atas tongkat hosyo itu tidak ada catatan ilmu silatnya maka pedang pendek miliku ini merupakan benda yang paling berharga. Tidak ada perkataan It Bun Heng memang tidak salah, tapi itu terserah pada nasib dan rejekinya masing-masing, ujar senbok hang. Setelah berhenti sebentar ia berkata lagi, sekarang benda-benda berharga telah kita bagi secara adil, Apakah tindakan kita selanjutnya menurut pengamatanku, bila kita lanjutkan perjalanan menyusuri lorong rahasia ini, maka kemungkinan besar kita akan temukan alat jebakan yang telah disiapkan oleh ahli bangunan bertangan sakti Pauli Tianit Bun Heng, kau bukan sedang menakut-nakuti kami, bukan haaa, 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 lalu apa yang harus kita lakukan? Masa kita harus beristirahat di tempat ini sedikit pun tidak salah, aku membutuhkan banyak waktu untuk memeriksa keadaan di sekitar tempat ini, dengan begitu mungkin kita dapat menemukan suatu care yang membuat kita semua tak usah membuang tenaga terlalu banyak, meskipun dalam hati kecilnya senbok hang merasa diliputi pelbagai hal yang mencurigakan hatinya, tapi ia tidak banyak bertanya, sambil mundur lima langkah ke belakang bisiknya kepada Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai, mari kita gunakan sedikit waktu ini untuk duduk beristirahat dalam pada itu setelah mengambil kotak kayu tadi, Siauling segera mengundurkan diri ke sisi Pek Lipeng, bisiknya, Peng Ji, pedang pendek itu tajam dan luar biasa. Buat apa kotak kayu ini? Pek Lipeng tersenyum. Tidak salah, pedang pendek itu memang tajam dan luar biasa, tetapi benda yang terdapat di dalam kotak kayu ini mungkin jauh lebih berharga beberapa kali lipat daripada pedang pendek itu, coba kau lihat bentuknya yang kecil mungil dan indah. Bisa kuduga isinya pasti luar biasa sekali, dengan seksama Siauling memperhatikan bentuk kotak kayu itu, sedikit pun tidak salah bentuknya memang indah dan menarik. Ia lantas bertanya, bagaimana kalau kita buka kotak ini untuk melihat isinya Pek Lipeng sambut kotak kayu itu dan siap membuka penutupnya, tapi Siauling segera merampasnya kembali sambil berbisik, biar aku saja yang membuka kotak ini. Rupanya ia takut kalau di atas penutup kotak itu ada racunnya, dengan sarung tangan yang dikenakan ia tak takut terhadap serangan racun, maka pemuda itu memutuskan untuk membuka sendiri kotak itu. Pada ujung samping kotak kayu itu terdapat sebuah gembokan tenaga yang kecil, Siauling segera mematahkan dengan tenaga dalamnya. Ketika kotak tersebut dibuka maka tampaklah sejilid kitab dengan lapisan kulit kambing tertera di dalam kotak itu. Sampul kitab kulit kambing itu tiada tulisan apapun ini membuat mereka tidak tahu apa sebenarnya isi kitab tersebut. Sementara itu baik Senbok Hang maupun It Bun Hon Chu sama-sama memperhatikan tingkah laku Siauling, mereka berharap bisa mengetahui apa isi kotak itu. Perlahan-lahan Siauling ambil kitab kulit kambing tadi dari dalam kotak, ketika dibuka lembaran buku tersebut maka yang terbaca hanyalah tulisan ular yang terdiri dari huruf San Ksekerta. Melihat akan hal itu pemuda kita segera kerutkan alisnya sambil berbisik. Pengji, coba kau lihat tulisan apa yang tertera di atas kitab ini. Pekli pengmelirik sekejap isi kitab tersebut kemudian menggeleng aku juga tidak mengerti Siauling segera tutup kembali kitab itu dan dimasukkan ke dalam kotak. Katanya kemudian, rupanya 80% isi kitab tersebut hanya sebangsa kitab doa belaka, haruslah diketahui suasana di dalam gua itu sangat gelap. Semua penerangan hanya tergantung pada sebatang lilin yang berada di sisi tubuh Itbun Hang. Untung tenaga dalam yang dimiliki beberapa orang itu sangat sempurna sekalipun redup cahaya lilinnya tapi mereka dapat melihat tingkah laku lawannya dengan jelas. Terdengar Senbok Hang tertawa dingin, ajaknya, Dugaan Itbun Hang memang tepat sekali, rupanya isi kotak kayu itu adalah sebangsa kitab suci yang tak berguna mungkin juga isinya ilmu silat, siapa tahu sambung Itbun Hantu sambil tersenyum. Pengji, jangan perdulikan mereka, biar mereka tak bisa menduga keadaan yang sebenarnya bisik Siauling cepat. Pek li peng menghela nafas panjang. A-a-a-ai akulah yang telah mencelakai diri to aku. Tahu begini mestinya aku suruh kau pilih pedang pendek itu saja jangan sedih, itu toh urusan kecil hibur Siauling sambil tertawa. Selama ini meskipun Senbok Hang serta Itbun Hantu pasang telinga dan berusaha curi dengar pembicaraan mereka berdua, tetapi berhubung Siauling berbicara dengan suara lirih maka sulit bagi kedua orang jago itu mengetahui pembicaraan tersebut. Kim Ho Ahu Jin yang jarang berbicara, tiba-tiba buka suara memecahkan kesunyian ujarnya. Toa Chung Chu, masih ada dua buah kamar yang belum kita kunjungi, semestinya kita jebol dulu sisa kamar yang lain. Siapa tahu kalau di dalam ruangan itu terdapat barang peninggalan dari sepuluh jago bulim. Perkataan Hu Jin memang benar, Sahut Senbok Hang sambil mengangguk, dia segera pertinggi suaranya sambil melanjutkan Itbun Heng. Bukankah masih ada dua buah ruangan yang belum kita kunjungi? Bagaimana kalau kita periksa dulu keadaan di situ Itbun Hantu segera bangkit berdiri? Aku telah mendapat bagian pedang mustika yang amat tajam, baiklah akan kubongkar pintu besi itu, katanya. Bagaimana kalau kubantu usaha Itbun Heng itu, kata Senbok Hang sambil ikut bangkit berdiri. Itbun Hantu tertawa hambar. Aku telah menemukan satu care baik untuk maju ke dalam, cuma aku tak tahu apakah care itu bisa digunakan atau tidak. Baiklah setelah kita periksa kedua buah kamar ini barulah care itu kita coba dengan langkah lebar. Ia dekati pintu besi ruangan kedua, pedang pendeknya bekerja cepat dan gembokan yang mengunci pintu baja itu segera terpotong jadi beberapa bagian. Ketika semua orang melongo ke dalam ruangan, tampaklah di situ pun terdapat sebuah pembaringan terbuat dari batu, keadaannya persis seperti dalam ruangan-ruangan lain. Di atas pembaringan batu itu terdapatlah sebuah botol porselen yang tinggi dan besar. Kecuali botol porselen tadi tiada benda lain yang terdapat di dalam ruangan itu. Senbok Hang menoleh dan memandang sekejap ke arah Xiao Ling, lalu dengan langkah lebar berjalan masuk ke dalam ruangan dan ambil botol porselen Ted. Ketika ia melongo ke dalam botol, tampaklah di dalam botol porselen itu tersimpan seekor ikan kumala yang bentuknya mirip ikan leihai tapi tubuhnya serba putih bagaikan salju dengan sepasang metu berwarna merah darah, bentuknya istimewa sekali. Kali ini Senbok Hang tidak bermaksud mengangkangi benda itu lagi, sambil membawa keluar botol kumala dengan ikan kumalanya tersebut. Katanya, It Bun Heng, di dalam botol porselen itu tersimpan seekor ikan kumala, bila benda ini terhitung sebagai benda peninggalan dalam istana terlarang, maka dalam pembagian nanti botol porselen dengan ikan kumala ini akan dihitung sebagai satu benda atau dua macam benda It Bun Heng untuk menerima botol porselen dengan ikan kumala itu, setelah diawasi sejenak tiba-tiba wajahnya nampak berubah hebat, tetapi sesaat kemudian ia telah menjadi tenang kembali, sahutnya, botol porselen itu adalah tempat untuk menyimpan ikan kumala tersebut. Tentu saja harus dianggap satu macam kenapa berhargakah ikan kumala ini aku sendiri pun tidak begitu kenal dengan asal usul ikan kumala ini kata It Bun Heng tuh sambil menggeleng, sentuh acung cu, bukankah pengetahuanmu sangat luas, mungkin kau bisa kenali asal usul ikan kumala itu walaupun aku tidak tahu asal usul dari ikan kumala tersebut, tapi aku rasa benda itu pasti sangat berharga, aku pikir kesepuluh jago itu tak mungkin membawa benda yang tak berharga masuk ke dalam istana terlarang, perkataan sentuh acung cu memang benar, ikan kumala ini pasti bukan benda sembarangan, ia berhenti sejenak. Tapi aku rasa itu pun tidak lebih hanya benda perhiasan yang indah selama ini siau ling hanya mengawasi gerak-gerik It Bun Heng tuh dari samping, ia dapat melihat sikap tercengang dan kaget orang itu ketika pertama kali melihat ikan kumala tersebut, setelah melihat pula sikapnya yang berlagak pilon saat ini, pemuda kita segera mengetahui bahwa orang itu pasti sudah mengenali asal usul ikan kumala itu, cuma ia sengaja tidak mau mengucapkannya keluar. Meskipun demikian siau ling pun tetap pura-pura berlagak tak tahu. Sementara itu terdengar senbok hang telah berlata, It Bun Heng, untuk sementara waktu simpanlah lebih dulu botol porselen dengan ikan kumala ini sambil berkata ia angsurkan botol besar itu ke tangan It Bun Heng tuh. Tetapi jago tua yang licik dan cerdik ini tidak mau menerima, malah ia segera berkata masih ada sebuah pintu baja yang belum kubuka, biar ku jebolkan dulu pintu ini dengan langkah lebar. Ia segera berjalan menuju ke pintu besi yang terakhir. Melihat tindakan tersebut Kim Ho Ahu Jin segera berkata, Toa Chung Chu, kalau kau memang tak mau membawa botol itu, bagaimana kalah serahkan saja kepada ku senbok hang berpikir sebentar, lalu mengangguk. Baik dia angsurkan botol tadi ke tangan perempuan itu. Sementara Kim Ho Ahu Jin menerima botol porselen tadi, It Bun Heng tuh telah berhasil membuka pintu baja yang terakhir. Di atas pembaringan batu dalam ruangan tersebut, terdapatlah sebuah Hiolo Okuno yang kecil dan berwarna hitam pekat, tingginya satu dipa dengan lebar tidak sampai lima cun. Kali ini senbok hang tidak berbuat masuk ke dalam ruangan lagi untuk mengambil Hiolo Okuno itu. It Bun Heng tuh memandang sekejap Hiolo Okuno dengan tutupnya dari emas di antaranya itu karena tak tahu apa isi Hiolo Okuno tadi maka sambil berpaling ke arah Xiaoling katanya, bagaimana kalau Hiolo Okuno itu kau yang bawa Xiaoling termenung sebentar lalu kemudian melangkah masuk ke dalam ruangan membopong Hiolo Okuno itu, terasa Hiolo Okuno tersebut berat sekali dan entah apa isinya. Tiba-tiba senbok hang menggerakkan tangan kanannya berusaha menyambar penutup Hiolo Okuno tersebut, tapi dengan tangkas pemuda kita berhasil menghindarinya. Rupanya gembong iblis dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini, walaupun tidak ingin mengambil Hiolo Okuno itu, tapi rasa ingin taunya belum lenyap dari benak jago ini, dia ingin melihat apakah gerangan isi Hiolo Okuno itu. Terdengar Ed Bun Hon Tu mendehem ringan dan berkata, seandainya di dalam Hiolo Okuno itu masih tersimpan suatu benda yang bisa dianggap benda yang tersendiri, ada baiknya benda-benda itu kita bagi rata saja, daripada merepotkan sekali Xiaoling tahu apa yang dimaksudkan, maka pemuda itu segera menghentikan langkah kakinya. Ed Bun Hon Tu segera mengulurkan tangan kanannya dan membuka tutup Hiolo Okuno tersebut, tampak isi dari Hiolo Okuno tadi ternyata adalah serbuk halus berwarna putih yang menebarkan bau harum semerbak. Ed Bun Hon Tu yang banyak pengetahuan lama sekali mengamat-amati bubuk putih di dalam Hiolo Okuno itu, ia tak mengerti juga apa sebenarnya isi dari Hiolo Okuno tersebut, akhirnya sambil menutup kembali penutup Hiolo Okuno itu ujarnya. Rupanya Hiolo Okuno ini hanya bisa dianggap sebagai semacam benda berharga saja bila Senbok Hang, Xiaoling dan Ed Bun Hon Tu ditandingkan. Maka ilmu silat dari orang Si Ed Bun lah yang paling lemah, tetapi di antara jago yang lain kecerdasan serta pengetahuannya melebih yang lain. Oleh sebab itu ia tetap merupakan pucuk pimpinan di antara para jago tersebut. Sementara itu Senbok Hang telah melotot sekejap ke arah Xiaoling dengan pandangan gusar. Kiranya ia merasa mendongkol karena Xiaoling tidak memperbolahkan dia melihat isi Hiolo Okuno itu, sebaliknya membiarkan Ed Bun Hon Tu memeriksanya. Kejadian ini sangat menyinggung perasaan jago dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini, dia ingin sekali menghajar lawannya sampai mati. Tetapi karena ilmu silat yang dimiliki Xiaoling sangat liai, ditambah topeng kulit manusia yang dikenakan membuat dia sangsi, maka untuk beberapa lamanya Senbok Hang tidak berani melakukan tindakan secara gegabah. Sementara Ed Bun Hon Tu telah melirik sekejap ke arah Senbok Hang sambil berkata, sayang seribu kali sayang, benda mustika yang berhasil kita temukan baru dua macam, kalau bertambah sebuah lagi tentu kita dapat membaginya sekarang juga, sambil menahan rasa gusar yang berkecamuk di dalam hatinya Senbok Hang tertawa hambar. Sekarang ke enam ruangan batu itu sudah kita buka semua, Ed Bun Heng tak usah jual lagak lagi, seharusnya kita selidiki bagian dalam dari istana ini bila kita masuk ke ruang yang lebih dalam itu berarti kita segera akan membuka rahasia istana terlarang yang telah terselubung selama puluhan tahun lamanya, tanpa terasa keadaan kita pun kian lama kian bertambah bahaya. Ed Bun Heng, kalau kau merasa sayang untuk mengorbankan jiwamu, lebih baik sekarang juga kau tinggalkan istana terlarang. Bagaimana maksud serta pendapatmu tanya Ed Bun Heng tu sambil menoleh ke arah siau ling? Kita lanjutkan penyelidikan ini atau segera mengundurkan diri? Tentu saja lanjutkan penyelidikan ke dalam jawab si anak muda singkat. Ia sengaja memperserak suaranya agar Senbok Hang tidak mengenali suaranya. Saudara, kalau kau memang ada maksud untuk lanjutkan penyelidikan ini ke dalam, maka seharusnya penuhi dahulu janjimu mula-mula siau ling tertegun, kemudian ia mengiakan dan meletakkan hiu loo hitam itu ke atas tanah, kemudian di atas tubuh Ed Bun Heng tu dia tepuk dua kali. Menyaksikan hal itu Senbok Hang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, rupanya Ed Bun Heng telah tertotok jalan darahnya. Tidak aneh kalau kau selalu memusuhi diriku seorang HMM. Saudara ini sih masih boleh kupuji sebagai seorang lelaki sejati yang selalu pegang janji, kata Ed Bun Heng tu sambil mendengus dingin, andai kata sentuh acungcu yang menotok jalan darahku, mungkin aku tak akan dibebaskan dengan begini gampang Senbok Hang tertawa dingin, ia tidak berbicara lagi. Setelah jalan darah anehnya dibebaskan Ed Bun Heng tu merasa hatinya tambah lega, dia segera bertindak mendekati dinding tebing yang menghadang jalan pergi mereka. Lalu tangannya mulai mengetuk di sekitar dinding tersebut. Kiranya ketika perjalanan diteruskan ke dalam, mereka telah menemui jalan buntu, sebuah dinding tebing yang lebar telah menghalangi jalan pergi mereka semua. Terdengar Ed Bun Heng tu tertawa terbahak-bahak dan berkata, haaah, 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 ternyata begini, sedikitpun tidak meleset dari dugaanku semula, sambil putar pedang pendeknya ia tusuk dinding tebing tersebut secepat kilat, kemudian sambil loncat mundur ke belakang ia jatuhkan diri bertiarap. Baik Senbok Hang maupun Xiao Ling mereka semua menaruh perasaan was yang tebal atas diri Ed Bun Heng tu, menyaksikan orang itu jatuhkan diri bertiarap, tanpa banyak bicara mereka pun segera ikut menjatuhkan diri bertiarap di atas tanah. Terdengar suara gemuruh yang amat nyaring bergeletar memecahkan kesunyian, mendadak sebagian dari dinding batu itu roboh ke atas tanah, diikuti desingan senjata rahasia dan anak panah berhamburan keempat penjuru dengan kecepatan laksana sambaran kilat. Untung beberapa orang itu telah bersiap sedia dengan menjatuhkan diri bertiarap di atas tanah, seluruh desingan senjata rahasia dan anak panah itu menyambar lewat di atas kepala mereka dan berhamburan jauh di belakang tubuh mereka. Setelah serangan senjata rahasia, suasana pulih kembali dalam kesunyian yang mencekam seluruh ruangan. Sambil bangkit berdiri ujar Ed Bun Heng tu dengan suara perlahan, Sebenarnya di atas dinding batu ini terdapat sebuah pintu rahasia dan di luar dinding terdapat sebuah tombol rahasia yang menghubungkan alat penggerak dengan pintu tersebut, cuma sayang tombol tadi letaknya amat sulit dicari, daripada buang tempo dengan percuma, aku telah meminjam ketajaman pedang ini untuk memotong rantai yang menghubungkan pintu dengan alat penggeraknya, Sekarang rahasia tersebut akan hilang manfaatnya Sen Bok Heng serta Siaw Ling membungkam dan tidak bicara, tapi dalam hati kecil mereka merasa amat kagum dengan kecerdikan orang, pikirnya, pengetahuan serta kecerdasan orang ini sangat mengagumkan. Sulit untuk menemukan manusia kedua macam di adik kolong langit tidak menunggu kedua orang itu buka suara, sambil tertawa hambar It Bun Heng Tzu berkata kembali, sejarah ngeruang batu telah terbuka, entah apakah di antara kita semua yang bersedia untuk bertindak sebagai pembuka jalan kami semua atau tidak paham terhadap letak alat-alat rahasia tersebut, lebih baik It Bun Heng saja yang menjadi pembuka jalan bagi kami Sahut Sen Bok Heng dengan cepat. Tidak, itu kurang cocok. Lebih baik satu di antara kalian saja yang bertindak sebagai pelopor pembuka jalan bagaimana kalau aku yang membawa jalan Selatong Lo Tai Tai mendadak sambil majukan diri ke depan. Tidak menantikan jawaban lagi sambil membawa tongkat Sian Chiang dengan langkah lebar ia masuk lebih dahulu ke dalam ruangan itu. Sen Bok Heng, Kim Ho Ahu Jin, Xiao Ling, Pek Lipeng serta It Bun Heng Tzu segera menyusul di belakangnya. Di balik pintu batu tadi merupakan sebuah lorong yang sempit dan panjang. Lebarnya hanya mencapai dua depa dan paling banter hanya cukup memuat dua orang belaka. Sambil melangkah masuk ke dalam lorong itu, terdengar It Bun Heng Tzu berkata lagi, Andai kata ahli bangunan bertangan sakti Pau Itian telah mengatur alat jebakan yang mengerikan di balik lorong sempit ini, bisa kalian bayangkan apakah kita semua dapat meloloskan diri dari jebakan mautnya itu Sengaja ucapan itu diutarakan dengan suara tinggi dan keras, membuat para jago yang mendengar perkataan itu jadi merinding dan berdiri semua bulu kuduknya. Suasana di dalam lorong itu amat gelap lagi lembab, dengan daya pandang tonglo tai tai ia hanya mampu melihat pemandangan sekitar tiga depa di depan matanya. Kurang lebih setelah mereka melalui lorong sempit itu sejauh 20 tombak lebih, akhirnya tibalah beberapa orang itu di ujung lorong. Di hadapan mereka terbentanglah suatu daerah yang lebih luas dan lebar. Terasa hawa dingin berhembus lewat udara terasa segerna nyaman, jauh berbeda dengan udara lembab dan sesak selama masih berada dalam lorong sempit tadi. Oh oh rupanya tempat ini berhubungan dengan dunia luar selu sembok hang cepat, sejak dulu tahu begini, aku tak usah payah mencari letak pintu masuk istana tersebut HMM. Lubang hawa itu tersedia setelah melalui beberapa puluh tikungan dan lekukan sambung irbun hancu cepat, kalau pau yitian sengaja membuat lubang hawa yang berhubungan langsung dengan dunia luar, ia tak pantas dinamakan ahli bangunan bertangan sakti, sembok hang segera putar matanya memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, sedikit pun tidak salah disana ia tak jumpai cahaya dari luar, bahkan pemandangan di sekitar tempat itu pun tak dipahami olehnya. Itbun hantu mendehem berat ujarnya lagi. Aku semuanya membawa dua batang lilin, tadi kita telah habiskan sebatang dan kini tinggal sisa sebatang lagi, bila lilin ini pun terbakar habis, maka kita harus meraba di tengah kegelapan sembelari berkata dia ambil korek dan memasang lilin tersebut. Di bawah sorot cahaya lilin yang terang-benderang, pemandangan di sekeliling tempat itu segera dapat terlihat dengan jelas. Pada ujung sebelah timur terdapatlah sebuah ruang besar dengan pintu rangkap, sedang tiga belah penjuru yang lain merupakan dinding batu yang tinggi dan datar. Tiga penjuru merupakan dinding batu, rupanya kita hanya bisa meninjau ruang tengah itu saja. Gumam Sembok Hang. Tidak salah, hanya ruang tengah itu saja yang bisa kita tuju, harap kalian semua suka berhati-hati dengan tangan kiri membawa lilin, tangan kanan mencekal pedang dia segera melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Sembok Hang bertindak cepat, dengan langkah lebar dia mengikuti di belakang jago liai tadi. Sebenarnya pintu depan ruang besar itu terpentang lebar, tetapi ketika It Bun Honsu sekalian berjalan mendekati ruangan tersebut, tiba-tiba pintu yang terbentang lebar tadi menutup dengan sendirinya. Sembok Hang segera menghentikan langkahnya sambil berseru, di luar pintu ruangan ini pun telah dipasang alat rahasia. Sungguh luar biasa, It Bun Honsu berpaling dan tertawa. Sedikit pun tidak salah, seharusnya sejak tadi Sen Heng dapat menduga sampai di situ, ia berhenti sebentar lalu sambungnya kembali. Andai kata ahli bangunan bertangan sakti Pauitian memasang sebuah alat rahasia jebakan di atas dinding langit-langit tepat di atas batok kepala kita, maka aku pikir sulitlah bagi kita semua untuk meloloskan diri dalam keadaan hidup dari wilayah seluas dua tombak persegi ini, mendengar perkataan itu tanpa sadar Sen Bok Hang serta Syauling sama-sama angkat kepala dan memandang sekejap dinding di atas kepala mereka. Pintu ruangan telah tertutup, satu-satunya jalan kehidupan hanyalah lorong sempit tadi pikir Syauling dalam hati, tapi lorong tersebut bukan saja sempit, dan kecil bahkan gelap susah untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya, tempat itu justru merupakan daerah yang paling berbahaya Sen Bok Hang pun telah berkata sambil mendengus dingin, HMM. Sekarang kita tergantung alat rahasia yang telah dipasang pawitian di atas kepala kita, anggap saja benda itu adalah sejenis racun-beracun, apakah Sentoa Cungcu merasa yakin punya keselamatan untuk meloloskan diri? Kalau aku tak mampu meloloskan diri, aku percaya kamu semua pun tak ada yang berhasil lolos dalam keadaan hidup. Pek Bun Hon tu tertawa hambar. Kalau kami semua yang mati itu sih lumrah. Tapi bagaimana kalau Sentoa Cungcu yang menemui ajalnya? Masa kau rela? Sen Bok Hang tahu bahwa perkataan itu penuh mengandung nada sindiran yang pedas tapi Sen Bok Hang tetap menahan sabar dan tidak banyak bicara lagi. Meskipun demikian ia telah menghentikan langkahnya dan diam-diam menghimpun tenaga bersiap-siaga, dengan seksama diawasi terus tingkah laku dari orang Sye Irbun itu. Sia Wuling pun mengawasi pula gerak Gerik Sen Bok Hang dengan seksama, sebab dalam keadaan begini ia harus melindungi keselamatan dari Ed Bun Hon tu. Walaupun orang itu bukan musuh pun bukan sahabat tapi dalam posisi yang sangat berbahaya ini justru dialah yang mempertahankan keseimbangan keadaan, dengan pengalaman serta pengetahuannya yang luas ditambah kecerdikan yang luar biasa, seringkali kelicikan serta rencana busuk yang disusun Sen Bok Hang berhasil ia bongkar. Demikianlah, dengan langkah lambat Ed Bun Hon tu berjalan ke depan ruangan itu, sambil langkah tinggi lilin itu ia berpaling ke belakang, katanya, harap kalian berdua suka bersama diriku masuk ke dalam ruangan ini seandainya terjadi sesuatu yang aneh kita bisa menanggulanginya secara bersama bagaimana pendapatmu tanya Sen Bok Hang sambil berpaling ke arah Sia Wuling. Si anak muda itu mengangguk, ia serahkan Hiolo Oh Hitam tadi ke tangan Pek Li Peng kemudian melangkah maju ke depan, dengan gerak-gerik ia menyatakan pendapatnya biarpun mulut tetap membungkam. Sen Bok Hang mengerutkan dahinya, kepada Kim Ho Ah Hu Jin serta Tong Lo Tai Tai segera pesannya, kalian berdua baik-baik berjaga di sini dengan langkah lebar dia pun mendekati pintu ruangan. Ahli bangunan bertangan sakti Pau Itian memang liai, dan semua perhitungannya memang sangat tepat, tapi ia telah melupakan akan sesuatu, melupakan pedang pendek yang tajamnya luar biasa ini sahut It Bun Hontus sambil acungkan pedang pendeknya, ia tidak menyangka kalau dirinya bakal mati di ujung pedang pendek ini, seandainya sesaat sebelum ajal menghabiskan riwayatnya ia semingyikan dulu pedang pendek ini, maka tanpa bantuan senjata tersebut kita akan pusing kepala dan menemui jalan buntu untuk menghancurkan alat-alat rahasianya yang ampuh dan kuat itu, dan yang lebih hebat lagi ternyata pedang pendek itu justru terjatuh ke tangan It Bun Heng. Seandainya pedang itu jatuh ke tanganku, maka tanpa bantuan senjata tajam belum tentu It Bun Heng yang berhasil menerjang masuk istana terlarang ini secara begitu mudah, bicara sampai di situ, seakan-akan ia teringat akan sesuatu urusan, yang amat penting segera serunya kembali, oh oh oh, barusan aku sudah teringat akan satu urusan, harap It Bun Heng suka menjelaskan apa yang hendak sento acungcu, tanyakan bukankah kesepuluh tokoh sakti yang terkurung di dalam istana terlarang memiliki senjata mustika yang begitu tajam, mengapa mereka tidak berusaha untuk menjebol dinding untuk keluar dari tempat ini, tapi malahan mandah saja terkurung mati di dalam istana terlarang benar, masalah ini sulit untuk dipecahkan. Pikir siauling dalam hati. Bagus sekali pertanyaanmu itu serulit Bun Heng tuh sambil tersenyum, meskipun pedang tajam ini tak dapat menggali dinding bukit setebal ratusan tombak, semestinya bisa digunakan untuk membuka pintu untuk keluar, mengapa mereka mati terkurung di sini ke sepuluh tokoh sakti yang terkurung di tempat ini rata-rata merupakan jago-jago amat cerdik, sekalipun mereka tidak paham dengan ilmu bangunan atau walat rahasia, semestinya mereka gunakan ketajaman pedang itu untuk menerjang keluar dari tempat ini, mengapa mereka tidak lakukan hal itu? Pertanyaan dari Toa Chung Chu ini telah menyulitkan diriku, sekarang aku memang tidak sanggup menjawab, tapi aku memang tak sanggup menjawab. Tapi aku rasa dibalik kejadian itu pastilah ada sebab-sebabnya, mungkin juga dari dulu ahli bangunan bertangan sakti Pauitian telah menduga akan hal itu. HMMM aku mengira segala sesuatunya. Itbun Heng telah mengetahui, rupanya kau sendiri pun tidak paham. Meijek Senbok Heng sambil tertawa dingin. Setelah masuk ke dalam ruangan ini, mungkin aku bisa mendapatkan jawabannya dengan lilin di tangannya. Periksa pintu besar yang tertutup rapat itu dengan seksama, kemudian ia letakkan itu di atas tanah dan ia sendiri meloncat mundur ke belakang. Itbun Heng Choo mengundurkan diri terus sehingga mencapai tempatnya semula. Di situ ia baru menghentikan langkahnya. Dengan cepat Senbok Heng serta Siaw Ling pun mundur ke tempat semula. Kraak! 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 Diiringi dengitan Yaring, pintu ruangan yang semula tertutup rapat itu, perlahan-lahan terbentang lebar ke arah samping. Sekarang Senbok Heng serta Siaw Ling baru memahami maksud Itbun Heng Choo meletakkan lilin ke atas tanah tadi. Rupanya setelah pintu ruangan itu terpentang lebar, dengan meminjam sorot cahaya lilin yang berada di tepi pintu tadi, pemandangan di seluruh isi ruangan tersebut dapat terlihat dengan amat jelas. Ruangan dalam lambung bukit itu sangat luas, lebar dan dalam. Cahaya pancaran lilin hanya sempat menyoroti sebuah meja yang terbuat dari batu, di atas meja batu tadi terletaklah pelbagai macam senjata tajma, senjata itu diatur sangat rapi dan rajin. Hal ini membuktikan bahwa senjata tersebut diletakkan dengan hati yang tenang dan sama sekali tidak diliputi rasa gugup atau takut. Dalam pandangan sekilas pandangan siauling dapat melihat sebuah seruling kumala putih serta sebilah pedang panjang diletakkan secara berdampingan, dalam hati segera pikirnya, benarkah seruling kumala itu merupakan barang peninggalan dari Raja Seruling Tio Hang? Sementara itu terdengar senbok Hang telah berkata, Oh, sekarang aku sudah mengerti, rupanya di atas tanah antara kita dengan pintu batu itu terpasang sebuah alat rahasia yang mengatur buka tutupnya pintu ruangan itu, sedemikian tajamnya alat pengontrol tadi sehingga membuat tiap injakan kaki manusia di atas alat rahasia tersebut segera menggerakkan pula pintu tadi secara otomatis, buka begitu it pun hang benar. Alat rahasia ini sudah dibangun sejak puluhan tahun berselang, tapi hingga kini alat otomatis tersebut masih dapat berjalan sebagaimana mestinya, ini menunjukkan betapa dasyat dan hebatnya arsitek pembangunan tempat ini antara tempat ini dengan pintu ruangan itu hanya terpaut satu tombak belaka, bagaimana kalau kita loncat masuk ke dalam ruangan itu tanpa menginjak permukaan tanah di sekitar tempat ini? Dengan demikian bukankah alat rahasia itu tidak sampai kita pijak? Caramu memang bagus, tapi aku ingin bertanya, andai kata setelah kita masuk ke dalam ruangan dan pintu itu secara tiba-tiba menutup sendiri tanpa bisa kita buka kembali, apa yang hendak kau lakukan? Pada waktu itu senbok hang jadi tertegun, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, sesaat kemudian baru ia berkata, tentang soal ini, bila aku tahu rahasianya, mungkin sejak dulu kalahit bun hantu heng sudah terluka atau menemui ajalnya di ujung telapaku sentuh acungcu, lebih baik batalkan saja niatmu untuk membinasakan diriku, serulit bun hantu sambil tertawa hambar. Senbok hang tahu bahwa ia sudah terlanjur berbicara, buru-buru sambungnya, tentu saja, sebelum keluar dari istana terlarang, aku orang shi sen tak mungkin membinasakan dirimu it bun hantu tersenyum, ia tidak memperdulikan gembong iblis itu lagi, hanya katanya, sambil berkata ia maju ke arah depan. Baru saja berjalan empat lima langkah, mendadak pintu ruangan itu secara otomatis menutup kembali. It bun hantu segera berjongkok ke atas tanah, pedang pendeknya bergerak yan kemari, rupanya ia hendak menggunakan ketajaman senjata itu untuk menggali lapisan tanah berbatu itu serta menemukan letak alat pengontrol yang mengendalikan gerakan tutup buka pintu ruangan itu. Siapa tahu baru saja dua tusukan, ia telah menghentikan gerakannya itu dan loncat mundur ke tempat semula. It bun heng, apakah permukaan tanah berbatu itu terlalu keras dan kau takut pedang musti kamu rusak seru sen bok hong cepat? Air muka it bun hantu berubah amat serius, ia tidak memperdulikan sindiran dari gembong iblis itu cuma menggeleng serunya, sungguh lihai. Sungguh lihai, dengan cepat sen bok hong dapat pula merasakan seriusnya persoalan itu, dengan suara berat ia bertanya, it bun heng apa yang tidak beres kelihayan dari ahli bangunan bertangan sakti pawitian sungguh luar biasa sekali, aku merasa takluk dan tak mampu menandingi dirinya sebenarnya apa yang telah terjadi selakim hoa hujan dengan nada gusar, hei orang si it bun lebih baik kau jangan main gila di hadapan kami semua it bun heng, aku hendak memberitahukan satu hal kepadamu sambong sen bok hong pula, seandainya kau sampai bentrok dengan kim hoa hujan atau tong lo tai tai sehingga menjadi pertarungan. Itu bukan urusan ku lo, aku tak mau ambil terduli baiklah beritahu kepada kalian pun tak menjadi soal, agar kalian pun ikut merasakan bahwa keadaan kalian semua pada saat ini teramat berbahaya, ia berhenti sejenak, kemudian sambungnya, tepat di bawah permukaan ruangan ini merupakan aliran sungai bawah tanah yang sangat deras, sekali salah bertindak maka air bah akan menyapu habis seluruh isi ruangan ini, dan kita semua bakal mati tenggelam dalam istana terlarang sungguh kah itu seru sen bok hong dengan air muka berubah hebat. Kalau kau tidak percaya, silahkan dengarkan suara di bawah tanah ini sen bok hong segera pasang telinga baik-baik, sedikit pun tidak salah dari bawah permukaan ia dengar suara aliran air yang amat deras berkumandang bagaikan suara guntur, hatinya seketika jadi tercekat dan bulu romanya pada bangun berdiri. Itbun Honsu perhatikan kembali sekeliling tempat itu, lalu berkata, ahli bangunan bertangan sakti Pauitian sanggup mendirikan istana terlarang di atas aliran air bawah tanah yang begitu deras, perhitungannya yang begitu sempurna dan tepat benar-benar mengagumkan sekali, ia berhenti sejenak, lalu sambungnya, Bila dugaanku tidak keliru, di dalam istana terlarang kemungkinan besar terdapat pintu rahasia yang berhubungan langsung dengan sungai di bawah tanah, bila tindakan kita terlalu gegabah sehingga menyentuh pintu rahasia tersebut, maka air bah akan memenuhi seluruh ruangan di tempat ini, sedang kita semua akan mati konyol jadi maksud Itbun Heng, kau memiliki sebilah pedang mustika yang amat tajam. Namun senjata itu tak dapat digunakan untuk membobol bangunan istana terlarang benar. Andai kata watak Pauitian lebih kejam dan licik daripada apa yang kubayangkan semula, mungkin di suatu tempat yang pentingnya telah memasang pula sebuah alat rahasia yang langsung berhubungan dengan pintu air, asal kita sentuh alat rahasia tadi, pintu air itu secara otomatis akan terbuka dan air bah akan memenuhi tempat ini. Manusia Si'it Bun, semakin berbicara kau semakin menakut-nakuti kami semua, seakan-akan tiap jengkal tanah dalam istana terlarang adalah jebakan maut, setiap langkah merupakan ancaman kematian, bila demikian adanya mengapa kau tidak mengundurkan diri saja dari tempat ini? Ormul Kim Ho Ahu Jin bila dalam keadaan begini ada yang mohon pamit untuk keluar dari istana terlarang, aku pasti tak akan menghalangi keinginannya itu, bagaimana dengan It Bun Heng? Apakah kau juga akan mengundurkan diri dari tempat ini selasenbok hang? Bagi diriku kalau tidak masuk ke gua macan dari mana bisa mendapatkan anak harimau? Setelah berada di dalam istana terlarang tentu saja aku akan mengadu nasib, soal kematian atau maut sudah tak terpikirkan sama sekali dari benaku berada dalam keadaan begini, kepala kampung perkampungan Pek Ho Ah San Cheng yang selalu pandang tinggi diri sendiri tak urung tunduk kepala juga, ujarnya kemudian, baik, kami semua akan mengikuti It Bun Heng untuk mengadu untung, haaah, 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 toa cungcu mengapa secara tiba-tiba kau bersikap sungkan kepada ku sindir It Bun Heng sambil tertawa tergelak. Seorang lelaki sejati dapat bertindak menurut keadaan, begitu barulah tepat dikatakan sebagai orang yang mengerti gelagat sekarang, kita harus memikirkan bagaimana caranya memasuki ruangan itu, semula aku bermaksud merusak alat rahasia yang mengendalikan pintu itu, tapi sekarang terpaksa aku harus batalkan niatku itu biar ku coba ujar Sen Bo Ah Heng sambil tarik napas panjang dan melangkah maju ke depan, dengan tenaga dalamnya yang sempurna, sekali tarik napas tubuhnya bagaikan burung walet terbang ke angkasa segera melayang ke arah pintu ruangan tersebut. Kali ini pintu itu benar-benar menutup kembali. Setibanya di depan pintu Sen Bo Ah Heng tidak berani masuk ke dalam, ia hanya melongok saja sekejap ke arah ruangan itu, kemudian berseru, saudara sekalian mari kesini semua mendengar perkataan itu para jago segera mengepos tenaga dan sama-sama mendekati tempat itu. Pada dasarnya beberapa orang itu adalah jago kelas 1, dengan gerakan tubuh yang enteng mereka segera melayang ke depan dan hinggap di depan pintu. Setibanya di muka pintu ruangan, It Bun Honsu ambil kembali lilinnya yang ada di tanah kemudian berseru, mari ikuti deriku sambil berkata ia berjalan lebih dulu menuju ke dalam. Di bawah sorot cahaya lilin, tampaklah luas ruangan itu mencapai 4 tombak, lebarnya 2 tombak 45 depa, bentuknya sempit tapi memanjang, kecuali meja batu berbentuk panjang di mulut masuk itu tiada perabot lain yang kelihatan. Sen Bo Ah Heng mendehem ringan, ujarnya, apa yang telah terjadi? Masa di dalam ruangan ini pun hanya terdapat meja panjang dengan isi senjata tajam belakang It Bun Honsu membungkam dalam seribu bahasa. Dengan tangan kiri membawa lilinnya berjalan mengikuti sepanjang dinding ruangan. Ia berharap dari situ dapat temukan pintu lain. Xiao Ling pada saat ini hanya memikirkan janji Gak Xiao Cha dan Giyok Xiao Long Kun adalah keturunan dari Raja Seruling Tio Hong, maka tujuannya memasuki istana terlarang saat itu adalah mencari tahu soal Raja Seruling tersebut. Berpikir demikian tangannya tanpa terasa telah menyambar Seruling Kumala Putih itu. Di saat pemuda itu hampir menyentuh Seruling tadi, Sen Bo Ah Heng segera bekerja cepat membacok pergelangan kanan Xiao Ling dengan telapak kanannya. Saudara lebih baik jangan kau sentuh setiap benda yang berada di dalam ruangan ini serunya. Xiao Ling menekan pergelangan kanannya ke bawah dan secepatnya meloncat mundur ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Serangan yang dilancarkan Sen Bo Aheng cepat laksana kilat, Xiao Ling yang pusatkan perhatiannya untuk menghadapi serangan itu jadi lupa bahwa di belakang tubuhnya adalah pintu batu. Belaam. Punggungnya segera menumbuk di atas dinding tersebut. Setelah berhasil melepaskan diri dari ancaman Xiao Ling putar telapaknya siap melancarkan serangan balasan, tetapi sebelum tindakan tersebut dilakukan tiba-tiba terdengarlah suara gemerincing yang amat nyaring berkumandang memecahkan kesunyian. Perubahan yang sama sekali berada di luar dugaan ini mengejutkan setiap orang yang berada di dalam ruangan itu, membuat Xiao Ling serta Sen Bo Aheng lupa pula terhadap bentrokan yang baru saja berlangsung, mereka bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, dari balik dinding sebelah kiri mendadak terbuka sebuah pintu rahasia, dari balik pintu tadi segera muncullah sebuah kereta beroda di mana kereta itu perlahan-lahan bergerak menuju ke tengah ruangan. Di atas kereta beroda duduk seorang padri tua berjubah abu-abu dan memejamkan matanya, pada dada padri itu tergantung sebuah tasbeh terbuat dari kayu cendana. Siapa bentak Sen Bo Aheng sambil layunkan telapak kanannya siap melancarkan serangan. Toa Chung Chu, jangan bertindak gegabah buru-buru Yit Bun Hon Chu berseru menghalangi niat orang. Kenapa istana terlarang sudah puluhan tahun lamanya tertutup, tidak mungkin ada manusia hidup dalam istana ini tapi Hoesyo itu tidak mirip orang mati, seandainya ia telah menemui ajalnya maka setelah tubuhnya diperam selama puluhan tahun dalam istana terlarang, sekalipun tenaga dalam yang mereka miliki bagaimana sempurna pun seharusnya kulit dan daging mereka telah lapuk, yang tersisa hanya tulang belulangnya belaka inilah suatu rahasia yang sukar dipecahkan. Sebelum kutemukan duduk perkara yang sebenarnya sulit bagiku menjawab pertanyaan Sen Toa Chung Chu di luaran meskipun senbok hangotot melakukan pembantahan, tapi dalam hatinya dia pun sudah merasa bahwa keadaan dari padri itu sedikit tidak beres. Ditinjau dari kulit serta dagingnya yang kaku bagaikan patung, jelaslah sudah bahwa Hoesyo itu sudah lama berubah jadi mayat. Tampaklah kereta beroda itu berhenti tepat di tengah ruangan, sementara Hoesyo Tua di atas kereta tersebut tetap duduk di situ sama sekali tak berkutik. Dengan pedang pendek melindungi badan perlahan-lahanit Bun Honsu berjalan menghampiri Hoesyo Tua itu, lilinnya didekatkan pada wajah padri tadi dan diawasinya beberapa waktu rot wajah orang itu. Hoesyo Tua itu beralis putih bersih, kulitnya penuh dengan kerutan dan wajahnya tidak jauh berbeda dengan orang hidup, tapi jelas dari napasnya yang telah berhenti serta tubuhnya yang kaku, padri Tua itu sudah lama menemui ajalnya Rit Bun Honsu mendehem kepada senbok hang serunya, Toa Chung Chu tahukah kau di antara jago yang masuk ke dalam istana terlarang terdapat berapa orang Hoesyo di antaranya menurut apa yang ku ketahui, semuanya berjumlah dua orang Hoesyo Tua, yang satu adalah Bu Siang Tai Su dari Kuih Sio Lin, sedang yang lain siapakah dia senbok hang termenung sebentar, kemudian menjawab, menurut apa yang ku ketahui orang itu bukan berasal dari Kuih Sio Lin, gelarnya adalah Cian Jin Nah. Kalau begitu tak bakal salah lagi menurut ingatan yang agak samar, Hoesyo lain yang ikut masuk ke dalam istana terlarang pada waktu itu memang bernama Cian Jin. Kalau begitu kemungkinan besar Hoesyo itu yang berada di atas kereta berode ini adalah Bu Siang Tai Su dari Kuih Sio Lin ia berhenti sejenak kemudian lanjutnya. Bagaimana caranya kalau membuka alat rahasia di atas dinding itu sehingga menyebabkan munculnya layan dari Tai Su ini tentang soal ini, kau harus bertanya kepada saudara ini sahut senbok hang sambil melirik sekejap ke arah Sio Lin. It Bun Hantu berpaling ke arah pemuda itu, segera tanyanya. Bagaimana caranya kau menggerakkan alat rahasia itu Sio Lin termenung dan berpikir sejenak kemudian sahutnya. Ketika itu diserang oleh Sento A Chung Chu, untuk menghindari serangannya itu, A kau mundur ke belakang dan punggungku menumbuk di atas dinding ruangan ini, ucapan itu tetap dipancarkan dengan nada yang dibuat, meskipun senbok hang serta It Bun Hantu tahu bahwa suara itu bukan berasal dari suara aslinya, tapi mereka pun tak mampu untuk menebak asal usul sebenarnya. Saudara dalam keadaan dan situasi seperti ini aku rasa kau tidak perlu menyembunyikan asal usulmu lagi seru senbok hang dengan suara mengejek. It Bun Hantu sambil maju menghampiri berkata pula, Benar, saudara ini pastilah seorang rekan yang kita kenali, Oleh sebab itu sengaja ia kenakan topeng manusia untuk mengelabui orang serta berbicara dengan nada Sengaja dibuat-buat, disindir dan dipanasi hatinya oleh kedua orang ini, Xiao Ling jadi naik pitam, tangannya segera meraba ke atas wajah sendiri siap melepaskan topeng manusia itu. Sepasang matu senbok hang serta It Bun Hantu sama-sama dialihkan ke atas wajahnya dengan pandangan tajam, rupanya mereka sedang menanti dipecahkannya teka-teki yang selama ini menyelimuti diri orang itu. Xiao Ling tertawa dingin, tangan kanannya yang sudah menempel di atas wajah tiba-tiba diturunkan kembali lalu menyingkir ke samping. Pada waktu itu It Bun Hantu hendak berjalan menuju ke pintu batu, ketika menyaksikan Xiao Ling hendak melepaskan topeng kulit manusia di atas wajahnya ia segera hentikan langkahnya untuk melihat. Siapa tahu di tengah jalan pemuda itu telah betalkan niatnya, terpaksa sambil tertawa hambar ujarnya, saudara tempat mana yang kau tumbuk barusan itu di sini sahut Xiao Ling sambil menuding sebuah dinding batu di dekatnya. It Bun Hantu berjalan mendekati dinding tersebut, ia lihat dinding itu licin dan halus sekali, sama sekali tiada berbeda dengan tempat lain, hal ini membuat ia menghela nafas dan berkata, kecerdasan ahli bangunan bertangan sakti memang luar biasa sekali, dinding tembok di tempat ini tak ada beda sama sekali dengan tempat lain, andai kata kau tidak menumbuk di tempat itu secara tak sengaja sulit bagi kita untuk menemukan letak alat rahasia yang mengendalikan pintu batu itu sembari berkata ia lantas mengetuk dinding batu itu beberapa kali. Tapi beberapa pukulannya sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun jua, hal ini mencengangkan hati It Bun Hantu, ia segera menoleh sekejap ke arah Xiao Ling sambil bertanya, betulkah di tempat ini? Benar sekali lagi It Bun Hantu menghantam dinding tembing itu, kali ini setiap pukulan disertai dengan tenaga dalam yang dasyat, suara pantulan yang nyaring bergema di seluruh ruangan. Ketika ia menghantam dinding tembok itu untuk ketiga kalinya, dari dinding sebelah timur segera terjadilah suatu perubahan keraak. 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 Dari dinding tembok tersebut terbuka kembali sebuah pintu rahasia, sebuah kursi roda perlahan-lahan muncul pula dari balik pintu itu. Di atas kursi roda itu duduk seorang kakek tua berbaju hijau dan berjenggot panjang terurai sedada. Agaknya kursi kereta itu dikendalikan oleh suatu kekuatan dari bawah tanah, ketika mendekati ruang tengah tiba-tiba kursi itu berhenti dengan sendirinya, kakek tua itu duduk dengan sepasang tangan diletakkan di atas lutut, kepalanya tertunduk ke bawah sehingga sulit bagi para jaga untuk melihat jelas raut wajahnya. Lama sekali It Bun Hon Chu mengawasi kakek tua itu dengan wajah tertegun, kemudian ia mengangguk dan bergumam seorang diri, aku mengerti Sekara Nge, aku mengerti, It Bun Heng, kau mengerti apa tegur senbok hang? Sentoa Chung Chu, bukankah pengetahuanmu selamanya amat luas? Apakah kau dapat merabah kejadian yang berlangsung pada masa silam dari letak tempat dudukan mayat-mayat ini dengan seksama senbok hang mengawasi mayat kakek tua berbaju hijau serta bus yang tak isu beberapa saat lamanya, ketika ditemuinya bahwa tak ada sesuatu aneh yang perlu diperhatikan dia segera menggeleng. Aku tidak berhasil menemukan sesuatu apapun, harap It Bun Heng suka menjelaskan ha-ah-ah. Ha-ah-ah. Ha-ah-ah, dengan kecerdasan yang dimiliki Sentoa Chung Chu semestinya kau dapat merabah kejadian sebenarnya. Cuma kau segan mempergunakan otakmu untuk memikirkan masalah ini, aku benar-benar tak dapat memecahkan persoalan ini. It Bun Heng suka menerangkan di luar ia berkata demikian, dalam hati pikirnya dengan penuh kebencian, kurang ajar, perkataannya saja ia memuji diriku padahal yang benar ia sedang mengejek ketololanku. Manusia ini betul-betul menjengkelkan sekali, sekeluarnya dari istana terlarang aku harus siksa dirinya habisan biar tahu rasa. Terdengar It Bun Heng Chu berkata kembali, Bukankah aku telah menyuruh Sentoa Chung Chu perhatikan tempat duduk kedua orang ini? Asal kau perhatikan lebih cermat maka dengan cepat kau akan memahami bahwa selain dua orang itu di sekelilingnya tentu masih ada kursi yang lain, jumlah para jago sakti yang masuk ke dalam istana terlarang semuanya ada sepuluh orang, kecuali ahli bangunan bertangan sakti Pau Yitian semestinya masih ada sembilan orang, Setiap orang di kolong langit mengetahui hal ini, andai kata yang dimaksudkan It Bun Heng adalah persoalan ini, rasanya hal itu tak perlu diherankan lagi tapi apakah Sen Heng bisa memberikan penjelasan secara terperinci tentang soal ini? Tentang soal ini, untuk beberapa saat lamanya Sen Bok Hang berdiri tertegun. Kalau berbicara tentang ilmu silat aku sadar bahwa diriku masih bukan tandingan dari Sentoa Chung Chu, tetapi dalam urusan ini, aku percaya kemampuanku jauh lebih hebat daripada dirimu, andai kata Sen Tua Chung Chu merasa tak mampu untuk menerangkan persoalan ini, lebih baik sementara waktu tutup mulut saja beberapa patah kata sindiran yang pedas ini seketika membuat air muka Sen Bok Hang terasa amat panas, tetapi ia tak dapat mengumbar hawa amarahnya, terpaksa perasaan itu harus ditelan mentah ke dalam perutnya. Menurut dugaanku di antara beberapa buah kursi roda ini tentu terdapat sebuah meja bundar, aku tak berani memastikan mereka sedang minum arak atau membicarakan sesuatu, tapi yang jelas mereka pasti sedang duduk mengelilingi sebuah meja bundar, dengan seksama siauling perhatikan jarak antara kursi roda kedua sosok mayat itu, dia merasa perkataan itu sedikit pun tidak salah, dalam hati segera pikirnya, sebelum ia terangkan duduknya perkara, persoalan ini memang kedengaran janggal dan sukar ditebak makna sebenarnya, tapi setelah diterangkan ternyata hanya suatu urusan yang amat sederhana sekali, rupanya orang ini memang paling melihat pengetahuannya di antara kami sekalian, kecerdasan otaknya jauh di atas kami semua.